M-Zone itu identik dengan zone, sama seperti halnya kita kalau mendengar nama M-Zone. Zone itu permainan, M-nya adalah Malang, jadi Malang zone. Jadi tempat untuk bermainnya anak-anak gamer di Malang, kita harapkan di sini. Sebagaimana kita ketahui bahwa e-sport, e-sport itu sudah diakui oleh internasional dan nasional, sudah dimainkan juga di PON, jadi masing-masing daerah itu juga harus punya atlet e-sport. Jumlah pemain e-sport di Indonesia yang aktif sampai saat ini lebih dari 60 juta. Nah ini menjadi potensi pasar yang sangat besar. Kalau anak-anak bermain e-sport, bisa di rumah, bisa di sini, bisa mapar, itulah yang main bareng. Maparnya bisa di sini, apa keunggulannya di sini, kita sediakan internet gratis. Jadi high speed internet di sini, kita sediakan kepada anak-anak yang mau main e-sport. Kami menggandeng teman-teman dari Jakarta, yang dia sudah punya koneksi ke jaringan e-sport, sehingga kita bisa menunggukan industri atau e-sport di Malang. Yang pasti Malang kota pelajar, yang main e-sport adalah anak-anak pelajar umumnya ya. Jadi bukan berarti main e-sport kemudian lupa belajar, enggak. Jadi ada waktunya, ada waktunya belajar, ada main e-sport. Nah di sini kita memfasilitasi. Yang kita sediakan di sini adalah tempat ada komputer, kemudian ada internet high speed. Mereka mau bawa handphone, mau bawa laptop, silahkan. Mau pakai pemotor di sini, silahkan. Nanti kita akan ada training juga dari teman-teman yang ahli gitu ya. Kebetulan kita juga didukung oleh e-sport pengurus daerah Jatim, PBESI. Pengurus besar e-sport seluruh Indonesia, Jawa Timur. Dan kita juga didukung oleh Koli, Kota Malang gitu ya. Jadi untuk penyelenggaraan itu. Pembinaan atlet baru, dan di Malang juga ada atlet-atlet yang sudah profesional. Kita harapkan dia bisa membantu juga adik-adiknya yang memang punya passion di waktunya sport ini. Di Malang ada berapa, Pak, di sport? Di Malang ada klub ya. Jadi kita belum mengidentifikasi karena kita juga berbeda sama dengan pengurus jatim. Pengurus jatim itu punya perwakilan di seluruh kota di Jawa Timur. Mulai kabupaten, kota, provinsi dia punya perwakilan. Mau Blitar, Tergalek, Nganju, Tulung, Nganju, mereka punya perwakilan termasuk juga di Malang. Nah harapannya nanti ya kita mau mengadakan event gitu ya. Skalanya bukan hanya Malang, tetapi juga di lingkup Jawa Timur, bahkan nasional gitu nantinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.